Al-Fatihah Hanya saja yang mengagungkan akan dunia Yang gemar pada dunia orang yang lemah imannya Lemah iman sedikit cahaya keyakinannya Andai kata kuat imannya memancar cahaya yakinnya Niscaya dia akan zuhud pada dunia ini dan gemar pada akhirat Itu sudah masuk akal Akliah itu masuk akal Kalau kita sudah tahu bahwa ini batak Nah ini ada emas Kita melihat kedua-duanya tentu kita gemarnya ke emas sana Nah akhirat itu emas Tambahnya kekal lagi Dunia ini batak hancur Nah kenapa kita memilih batak mati-matian Di emas itu kita kadang melihat Yang kita lihat hanya batak nyawara Bataknya yang kita lihat nih Kalau kita kepingin mengumpul batak sebanyak-banyaknya Padahal segudang berapa ada harga batak Nah para muhibbin rahimakumullah Datang dalam hadis Amir Amir dikatakan pejabat boleh Amir Jikalau seorang Amir ini mengetahui Melihat Melihat Pahala yang diberikan Allah kepada zikir Niscaya dia tinggalkan jabatannya Jikalau pedagang itu melihat Pahala zikir Dia tinggalkan perdagangannya Cuma kadang melihat tadi Makanya orang berebut jadi pejabat Cuma kadang melihat Pahala zikir Nah para muhibbin rahimakumullah Dan jikalau pahala Satu tasbih Artinya subhanallah Itu satu tasbih Sekali tasbih Pahala subhanallah Kita ucap subhanallah Dapat pahala Dapat ganjaran Tapi di akhirat Kena ganjarannya bukan disini Di akhirat Dapat ganjaran Jikalau ganjaran itu dibagi Kepada penduduk bumi ini Niscaya Masing-masing penduduk bumi Dapat sepuluh kali lipat dunia Satu tasbih itu Subhanallah Sekali Itu pahalanya Andai kata didatangkan Dalam dunia ini Nah Dibagi-bagi Satu orang dapat Sepuluh kali lipat dunia Makanya disini Dunia ini Melayu sadaral jaza Dunia bukan tempat Pembalasan Kali cukup tempatnya Tempatnya ini Kali cukup Allah membalas itu Nah terhadap Hadis-hadis Nabi Seperti ini Kita yakin Beneran itu Yakin bujur Nabi Siapa kali yakin Masalahnya Yakinnya ini Yang belum Benyalak lagi Kita nih Ini aja Masalahnya Yakinnya Kada benyalak Lalu kita Masih Mati-matian Mengejar dunia ini Orang Yang banyak Menggunakan Waktu Untuk Akhirat Banyak Menggunakan Pemikiran Untuk Akhirat Satu tanda Orang ini Yakinnya Benyalak Yakinnya Hidup Orang Dengan Duit Dengan Duit Dia berani Membangun Masjid Satu Miliar Dua Miliar Di kantongnya Sendiri Dia keluarkan Duitnya Membangun Masjid Membangun Madrasah Karena Allah Ikhlas Ini tanda Orang yang Bernyala Yakinnya Jakan Yakin Itu Kadab Kadab Benyalak Kadab Wani Mengeluarkan Satu Miliar Membangun Masjid Jelas Kadab Wani Nang Singlapahan Mencari Dimanggunakan Masjid Satu Miliar Kadab Wani Jaminnya Kadab Wani Kenapa Ada orang Yang Mampu Nyumbang Membuat Masjid Dua Miliar Tiga Miliar Sepuluh Miliar Ikhlas Karena Allah Bukan Karena Partai Politik Kereta Urusannya Nih Men Itu Tiga Miliar Wani Janya Habis-habisan Lain Kisahnya Ini Lillah Hita Allah 10 Miliar Itu Banyak Buna Duitnya Dibari Akan Membangun Masjid Ada Tujuan Kadada Lillah Hita Allah Ini Orang Nyarak Benar Yakin Menyarak Benar Yakin Buna Itu Bah Kalau Babaya Yakin Naja Kadada Unjuk Duit Itu Babaya Yakin Naja Kadada Unjuk Kadada Serahkan Duit Macam Itu Nah Para Muhyibbin Rahimakum Allah Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Innan Nur Idadak Khalal Qalba In Syarah Sadru Wampasah Rasulullah Bersabda Bahwa Cahaya Itu Kalau Sudah Masuk Kedalam Hati Terbuka Hati Kita Cahaya Ini Cahaya Keyakinan Tadi Kalau Sudah Benyala Ini Kalau Sudah Benyala Nanggini Pejabat Mundur Kalau Sudah Benyala Itu Apalagi Hendak Ada Di Lepasnya Cuma Allah Dengan Hikmahnya Dengan Hikmahnya Allah Mengatur Dunia Ini Dinasa Sampai Sekian Tahun Kalau Kedalam Pejabat Dunia Akan Hancur Kalau Kedalam Pedagang Dunia Akan Hancur Maka Dipilihnya Orang Orang Yang Hina Untuk Mengurusi Dunia Itu Kalau Kalau Orang Orang Mulia Kalau Orang Mulia Di Sisi Allah Akan Suruh Di Tokoh Itu Begana Di Masjid Di Mihrab Di Tempat Tempat Mulia Tapi Allah Dengan Hikmahnya Mengatur Menetapkan Dunia Akan Binasa Sekian Ribu Tahun Lalu Ada Menjaga Dunia Ini Kalau Ada Tokoh Berdagang Kayak Apa Kita Makan Kayak Apa Kita Urusan Ini Kata Ada Pejabat Kayak Apa Kita Nah Allah Pilih Orang Orang Hina Untuk Mengurusi Yang Hina Dunia Ini Nabi Contohnya Orang Mulia Suruh Allah Nabi Itu Israhi Tugas Mengurus Dunia Ini Orang Mulia Allah Kadang Membiarkan Orang Mulia Mengurus Yang Binasa Yang Hina Jangan Lupa Tonton Subscribe Like Nabi Salam Habibi Salam Alaykum Alaykum Alaykum